Kita akan sampai ke rumah kita sebelum masuk waktu sholat yang berikutnya Nah itulah yang terhadap ada bonus yang Allah bagikan kepada kita keuntungan Jadi kita lihat potong Dalam dua puluh dalam satu jam setengah ke L Udah ada di imam Boleh Dulu-dulu saya tidak terlalu percaya Sekarang saya sudah lebih percaya lagi Kami dari peneng sampai ke supang Tolak dari badai peneng Pada pukul 1 Pukul 3.30 dari supang Di peneng dimana? Di peneng itu bukan sering langsung ikut lombor ayat Sesak pula Sesak kan? Bagi di seberang sana Kami ditentu peneng Dari sana Terus kita ke supang Apa yang namanya? Sampai ke situ Sesak Terus setelah Tahun jalan yang sebutannya Mungkul 3.30 Alhamdulillah Dan selamat sampai di supang Jadi Tidak tahu Tidak tahu lah berapa Berasa bunyi yang Mungkul 3.30 Sampai 200 Memang kompa lah Kalau terjadi apa-apanya Tuhan Haji Bukan sampai ke kubur Sampai ke akhirat Tuhan Haji 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 Seperti kita bergantung Di satu Lai rambut saja Dalam kelajuan yang seperti itu Tapi Asal ingat Allah Insya Allah aman Insya Allah Allah jaga Nah jadi Tanya anda di itu Satu jam setelah Kita sudah sampai di Ipoh Kita nak tujuh ke Dekadak Waktu Pukul 1.30 Kita tolak pada pukul 12 1.30 Kita sudah sampai di Ipoh Maka kita akan melaksanakan Sumpah yang Jamak takdim Perhitungannya Selepas ke kita Makan dah penuh dah Dah penuh Sebab kita sudah jamak takdim Setapan pagi tadi Tuh Udah jamak takdim Langsung kan Cana yang sudah Burian yang sudah Bahkan untuk persiapan Makan malam Sudah kita jamak Jadi kita Tidak berhenti Waktu tak-tidak Jadi pada pukul Satu setengah Kita subah ya Jamak penduduannya Dalam hitungan Waktu sebelum Pukul Empat Kompok kita sudah Dikadak Dengan kelajuan Kita akan hitung Maknanya sampai Kedak pada pukul Empat Waktu asat Masih belum masuk Maka wajib kita Ulang berbalik Ada dua pendapat Ada pendapat Mengatakan Karena mengingat Dengan kita Kita sampai ke tempat Tujuan sebelum masuk Waktu Maka ada Tuntutan waktu Untuk kita melaksanakan Subah yang Bergerak setelah Masuk waktunya Pendapat yang Kedua Mengatakan Karena mengingat Kewajiban kita Yang kedua tadi itu Sudah kukul Setelah kita laksanakan Jamak takdim Maka pada saat kita Sampai Ketuk Ke rumah Tempat Tujuan Yang Walaupun Subah yang Yang kedua tadi itu Waktunya masih Belum masuk Tetap saja Kita tidak Wajib Mengulangnya Jawabannya Atau alasannya Karena Kewajiban kita Tadi itu Sudah Kukul Jadi katakan saja Kalau kita ada Hutang-hutang Dijerakkan Pada bulan Ramadan Nanti Kalau kita jelaskan Tadi pada sekarang Masukkan Ramadan Kita tetap Bayar 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 Kenapa Ya Yang dulu pun ada Resetnya Karena kita sudah Bayar Tiga bulan Sebelum Ramadan Macam Tulah juga Dengan kewajiban kita Tadi Habis Waktu Ada lagi Tiga menit